Alhamdulillah, amin. Mohon maaf Ustaz izin bertanya sekali beribadah kurban. Alhamdulillah. Alhamdulillah tabungan sudah cukup. Tapi kata orang tua, tahun depan saja uangnya dipakai untuk menabung menikah dulu. Tapi kodolallah belum ada calonnya. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Nurut orang tua atau dahulukan kurban? Syukuran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nurut orang tua gak ada calon, kan nikah sama siapa? Ini waktu tinggal satu bulan, kurang lebih ya, satu bulan 10 atau 11 atau 12 atau 13 hari lagi kalau pakai ayam utasirik. Ya bisa aja, tapi kurang apple to apple ini perbandingannya. Jadi udah jalani pintu kebaikan Allah buka udah. Jalani pintu kebaikan Allah buka. Artinya kalau hari tahun ini Allah bukakan pintu berkurban dan pintu pernikahan belum Allah bukakan gitu lah. Mungkin kalau semuanya siap semua siap nih apa tapi mempelayang wanitanya belum siap ya dan gak ada ya kan sama juga jadi kurban dulu. Dan semoga dengan kita beribadah kurban Allah mudahkan tuh rezeki kita. Salah satunya berumah tangga gitu loh. Kecuali kalau menikah itu atau calonnya udah ada dan memang nikah udah udah wajib bagi kita dan juga gak bisa ditunda lagi. Lalu kalau kita berkurban kita gak jadi nikah. Tapi kan kurban juga gak besar-besar juga hadirin. Kurban berapa sih? Mana tuh saudara-saudara korban kita? Paling dua setengah juta bisa, tiga juta ya kurangin dikit undangannya aja hadirin. Biar win-win gitu loh. Tapi kalau mentok udah harus nikah gitu loh. Dan gak bisa berkurban dan nikah itu wajib dan kalau kita gak kalau kita gak nikah itu terjatuh ke dalam dosan dan maksiat maka yang wajib didahulukan. Dari yang sunnah mu'akadah seperti kurban. Gitu loh. Jadi pada saat itu nikah. Dan kata sebagian pihak kan nikah juga berkorban Masya Allah. Dalam tuh. Nikah juga berkorban. Jadi kalau emang bisa digabungkan pilih yang gitu loh. Wabakala'ala. Tidak. Tidak.